Dalam rangka memperingati hari tanpa tembako sedunia, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi menggelar roadshow di tujuh kawasan tanpa rokok hari Kamis pagi. Sesuai peraturan daerah Kota Sukabumi nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, maka pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah setiap orang dilarang melakukan kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan produk rokok kecuali pada tempat khusus merokok. Ratusan warga turun ke jalan di pusat pertokohan Kota Sukabumi untuk mengkampanyekan tujuan kawasan tanpa rokok. Masa gabungan diantaranya para ranyut usia, mahasiswa, pelajar, organisasi kesehatan melakukan aksi kampanye kawasan tanpa rokok. Jalannya kampanye dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Hanevizen di halaman Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Dalam regulasi tersebut ada tujuh kawasan tanpa rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum lainnya. Masa pun berjalan kaki di ruas jalan protokol dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan berbagai imbawan. Mereka juga masuk ke sejumlah kantor, sekolah, pasar modern, angkutan umum, dan lainnya untuk menempelkan stiker kawasan tanpa rokok. Pada kesempatan pagi hari ini, masyarakat, mahasiswa, POPP, dan instansi terkait melakukan sidak ke tujuh titik yang tidak diperbolehkan untuk tempat merokok. Ya, artinya pada saat mereka sidak ini, yang pertama dilakukan pembinaan, artinya diberitahu bahwa kawasan ini adalah kawasan yang dilarang untuk merokok dan langsung diminta untuk dimatikan. Untuk perda, perda nomor 3 2014 itu dari Dinas Kesehatan dengan tim pemerintah daerah sudah mensosialisasikan perkecamatan bahkan kepergerahan. Cuma memang pada prinsipnya ini tidak ada waktu keterbatasan untuk sosialisasi, artinya niat kita sampai masyarakat pun harus memahami bahwa sudah ada peraturan-peraturan yang kita terbitkan. Dibutuhkan peranan dan kerjasama lintas program dan sektoral, lembaga atau organisasi kemasyarakatan serta pihak swasta dalam pengendalian masalah merokok dan penegakan perda kawasan tanpa rokok di kota Sukabumi yang pada akhirnya dapat menyelamatkan generasi penerus dari berbagai dampak negatif rokok dan produk rokok lainnya.